Pemirsa ruang isolasi COVID-19 kebobolan dengan adanya seorang pedagang asongan. Kejadian di Manado ini pun direkam warga dan viral di media sosial. Seorang pedagang buah ini ramai diperbincangkan warga net. Pasalnya pria ini menjajahkan jualannya berupa gedondong di dalam ruang isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Medical Center Paldua, Manado, Sulawesi Utara. Video berdurasi 34 detik ini pun langsung viral. Pihak Rumah Sakit pun langsung memberikan pernyataan atas ramainya komentar warga net atas masuknya pedagang asongan. Memang kami juga kelabakan sehingga kami mungkin agak kurang antisipasi terhadap pedagang asongan yang masuk. Tapi kami juga masih meragukan apakah memang itu pedagang asongan yang datang atau yang lain. Tapi dari video yang ada, ternyata ada pedagang asongan yang lolos masuk ke ruang isolasi. Saya juga heran. Sehingga keamanan ruang isolasi memang diperketat. Memang sudah ketat sebenarnya. Cuma memang mungkin kami kelabakan kecolongan kemarin karena kasus yang begitu banyak. Jumlah kasus yang sangat meningkat. Sehingga mungkin kami tidak sempat melihat ada sesuatu orang yang masuk ke dalam asongan yang mungkin tidak menyadari. Kejadian ini terjadi pada Kamis 29 Juli lalu. Saat ini, pedagang buah telah dilaporkan ke Satgas COVID-19 Tindas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Pencarian tak lain untuk tracing pedagang yang berkontak dengannya. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, INews melaporkan.